Intro Bu, Laras udah buat keputusan. Nggak sulit kan? Kali ini aja ibu harga ya keputusan Laras. Sesimpel soal pilihan kuliahmu, sampai kamu ngambil keputusan keluar dari rumah dan berhenti menghubungi ibu. Laras itu adalah sosok yang berani, dia outspoken, praktikal, pragmatis, dan successful career woman. Tapi dia sangat tidak percaya akan cinta. Jadi Laras datang ke Praha tidak mengetahui siapa Jaya ini. Tapi dibalik itu akhirnya setelah berjalan dia semakin mengenal Jaya, di situ dia melihat bahwa Jaya itu sebenarnya sangat mencintai ibunya. Dan Jaya yang akhirnya mengenalkan dia terhadap cinta sejati itu ada. Jadi memang ini seperti rekonsiliasi dua generasi ya. Dua karakter ini tuh jadi bentrok dan itu yang sangat menarik. Karena Laras melihat semuanya segala sesuatu ya simple aja. Tapi Jaya ya nggak bisa, nggak sesimpel itu melihat segala sesuatu. Dan itu yang membuat hubungan antara dua karakter itu menjadi menarik sepanjang film. Film ini sebetulnya adalah cerita cinta, love story. Tapi juga mengangkat latar belakang ada politiknya juga. Lalu musikalitasnya juga sangat tinggi. Karena kan memang film ini, film ini ya, first of all mencerminkan 20 tahun berkaryanya Kak Glenn gitu. Dan aku lihat cuplikan-cuplikan yang ada, cuplikan gambar. Lalu dari emang materi yang kita syuting di sana sih, film ini very raw dari hati dan mudah-mudahan sampai ke hati. Jadi nggak pernah ada perempuan lain di hidup Anda?